disini suka macet nih wadaw, gede banget apa tuh yang gede astagfirullah astagfirullah yo balik lagi di channel gua jadi kali ini kita lagi gak pake jupiter kita pake supra supra fit 2004 motor almar umbokap gua ya motor gua sih sebenernya jadi sekarang kita lagi pengen ke ciawi ini cuacanya cerah banget di bogor sekarang tanggal 23 jadi jadi kita sekarang perjalanan ke ciawi aja sih ke rumah nyamperin cewe gua jadi kita lewat jalan utama aja gak lewat jalan sempit sempit kalo pake jupiter gua pasti lewat jalan sempit karena motor itu gak ada setionnya pake knalpot racing dan auto tilang nih gua lagi pake si supra supra 100cc tapi masih original semuanya cuman rada-rada buluk karena gua jarang karena ini gua baru-baru palino gua pake ya biasanya gua pake dan ini motor menurut gua ini sangat enak banget karena ringan dan tenaganya ada sih walaupun 100cc menurut gua tenaganya ada ya walaupun gak ada kopling ini motor nih liat tuh nih liat tuh ngebut boy ngebut boy seginipun 100cc 100cc ngebut lah ini tuh anjir cuman ini gua rada-rada kurang suka di bagian perkakiannya perkakiannya itu bunyi banget kalo kena gujlekan udah itu bodi-bodinya juga udah mulai ini ya kayak renggang-renggang karena dia motor ramah juga untuk bodi semuanya masih original original tuh sampe hand gripnya ini masih masih ori oh iya gua belum tau nih posisinya posisi kameranya bagus apa enggak karena gua langsung pake aja nih semoga bagus ya dan suaranya juga keluar keluar lagi kedengeran nih kita pengen aja race ride lagi motor supra gua anjir enak tuh buat nyalip-nyalip enak banget ini motor cuman bensinnya ini masih eh ya belum gua isi cuman ya ini eh juga masih nyampe ini masih bisa sampai jauh masih bisa sampai ke puncak mungkin cuman resikonya ya mati kalo kita ini habisin namanya kurang lupa isi bensin tapi ini motor kata gua ini irit banget karena apa ya namanya tuh jarak tempuhnya ini lumayan jauh seliternya kayaknya lebih dari mx ya mungkin 1 banding 10 kali ya 1 banding 14 kali soalnya irit ya soalnya waktu itu gua ee ngisi full ee ngisi full ini ee ngisi full sama sekali gak kurang waktu gua bolak balik puncak gila kan tapi bawa motornya santai ya sama tete gua waktu itu ya ini kita lewat jalur yang banyak polisinya nih sengaja gua pakai ini supaya ini ditilang apa enggak nih motor tapi untuk kelengkapannya semua lengkap nih motor udah itu lampu nyala semua berfungsi paling nanti gua bakal ngerestorasi motor ini lagi nih biar gua bagusin lagi soalnya ada beberapa part yang kurang bagus terus kayak handle ini udah gak enak nih handle remnya udah itu bagian fairingnya juga udah udah mau copot karena dulu gua pernah crash pakai motor ini crashnya pocak lagi jadi karena si ini nih siapa sih namanya si handle gasnya ini gak balik lagi gua jadinya nabrak nabrak tembok anjir emang hancur lah motornya ini sikitiganya kena cuman ya sekarang udah normal udah gua ganti dulu ya releg gua ganti semuanya jadi horis ini lagi baru jadi untuk ininya apa sini balik lagi nih kita gak bahas soal Supra ini ya Supra ini tuh udah ini ya dari ini bokap gua ini beli motor ini tuh bukan di Bogor bukan di Jawa juga ini gua ini beli motor ini di bangka belitung jadi motor ini udah pernah touring jauh ya dari bangka di bawah sama bokap gua naik naik kapal udah itu dari Jakarta ke Bogor gila jauh kan enak banget gila kan gua pengen si touring kayak gitu pakai Supra anjay tapi seru dan juga ini motor belum pernah rusak ya maksudnya mesinnya walaupun gua jarang sih ganti oli nih ganti olinya bisa kayak mobil nih 6 bulan sekali padahal motor itu kan minimal 2 bulan sekali ya nih ada polisi gak nih anjir emang kenapa ya kalau giliran gua pakai Jupiter anjing ada polisi yang mereka dikejar giliran gua pakai Supra gak ada polisi sama sekali nih gila lah masih bisa nyali-nyali boy anjay cuman kalau mahannya motor ini tuh menurut gua remnya masih tromo aduk depan belakang ini bahaya banget kalau yang belum beluk katambo motor gua ini bisa-bisa dia nabrak mobil depan kalau mobil depan rem mendadak anjay repo repo operasi ngebut ini panas banget ya Bogor oh iya gua juga pernah ditilang disini tapi waktu dulu sistemnya belum satu arah jadi apa sih namanya ini ada polisi nih gua ditilang apa enggak nih soalnya ada kamera nih ayo dong ditilang dong ditilang ayo ditilang dong enggak ditilang anjir emang lolos kan ya karena nggak akan ditilang lah ini warna motor gua komplit semuanya sombong amat lagian siapa juga mau nilang motor kayak ginian anjir duitnya juga nggak ada maksudnya kelihatan lah ini pakai motor supra anjir punya duitnya anjir janganlah menilang motor supra boy nah padahal gua waktu kemarin naik jupiter ini di depan sono kan nanti di abis di jalur ini gua di ini mau ditilang sama sama polisi untungnya gua bisa menghindar anjir sukses sukses oke gua cekkan maut jupiter hehehe hehehe jadi ya nggak akan terhilang lah gila ini udah top anjir jadi ini gigi gigi supra ini cuma sampai 4 ya dan juga nggak underboard gitu jadi semuanya itu turun ke bawah naikin giginya sampai 4 speednya top speednya dulu itu waktu masih baru gua pernah nyampe top speed 120 gila kan dan rem masih tromol dulu ya waktu jaman SMA tapi kalau sekarang gua udah nggak berani ya karena ya karena ini juga sih udah malus ngebut-ngebutan baca nyatai aja jadi naik motor apalagi motor supra kalau supra mah nyantai bawa motornya nggak usah ngebut-ngebut santuy gila kan santuy boy anjir cuman ini banyak gijlok-gijlok anjir gila 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 wuuu jadi sebenernya gua pengen restorasi motor ini karena motor ini banyak banget yang watt-watt yang harus diganti cuman belum ada ininya waktunya waktunya nggak ada gua lagi ngumpulin waktu dulu biar sebut persekutan supra-supraan anjir sebetulnya 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 gua nggak pake jupiter ya kalo juga pake jupiter gua udah auto tilang tadi disitu nah gua mau ditilang disini nih tuh disini tempat tilang juga nih kalo dibawar juga ada pos polisi tuh itu itu kalo kalian dari puncak lewat situ hati-hati aja kalo pake motor yang ini ya yang udah dimodifikasi terutama kenalpot berisik pasti ditilang pokoknya tadi tuh ada tiga spot titik yang sering banget ditilang ya kok tadi lewat Taman Topi udah itu Baranang Siang itu yang botani sama yang tadi tempat itu tuh yang itu yang Baranang Siang juga sih pokoknya yang tadi tiga yang satu itu Taman Topi kedua itu Tambung Merah Botani yang ketiga itu yang belokan Baranang Siang itu tempat pasti banyak polisi ya nilang balik lagi ke Supra nya oh iya gua kalo service Supra itu murah ya cuma beli oli 25.000 service 15.000 murah gak? cuma 45.000 anjir gila ini gua dulu tuh oli nya juga oli murah ya gak oli-oli mahal kayak gitu sebenarnya ini bokap gua nyalaininnya pake Top One karena Top One itu bagus ya kata bokap gua awet wakuan karena motor ini jarang dipake tapi karena Top One gua nyarinya susah gua ganti ke OM nya Yamaha eh Yamaha lagi OM nya Honda HM oil ya yang khusus topet motor bebek ya gitu lah yang takut nih nyatai nyatai cuma resikonya ya kalo naik motor ini gua kemarin kan terpuncak sama si dia jadi apa yang lu rasa itu bukan lengan atau dada atau leher atau bumbung tapi pantat tuh panas panas anjir kayak ditusuk karena ini jadi si si joknya ini motor ini tuh ini ya abisnya bukan kulit yang empuk tapi kulit keras gitu dan juga motor ini tuh joknya enak gak gampang di cakar kucing kalo jok-joknya sekarang tuh gampang banget di cakar kucing kalo ditinggal dikit langsung bolong kampren kucing karena di rumah gua ada 10 kucing gila kan kayak motor Jupiter gua aja itu udah 3 kali ganti ini kulit yang keempat kalinya jackpot ada tai nya ini situasi bawah gua rame aja sih panas lagi panas nih kemarin-kemarin hujan kan kayak yang kemarin tuh hujan gak berhenti-berhenti akhirnya banjir di Sukabumi banjir bandang karena di volonya itu terjadi longsor gua baca ternyata ada titik longsor disana jadi disana tuh jadi apa sih namanya tuh jadi ini jadi banjir bandang karena ini gak bisa ngebendung volume banjir ini anjir kenapa sih motor baliknya aneh yips iiii kocak lada motor baliknya hampir aja gua jubis rempet wuuu ini kita tinggal lurus aja ke ciawin ingat kai nikmati pemandangan pemandangan piliar mudik angkot bogor yang jumlahnya banyak banget pake supra 1000 cc anjay men tuh udah top aja tuh IG nya wow ngerikan ih kadang gua paling super kesel ya sama orang nih kalo naik motor dia kalo aneh pelan di tengah-tengah tapi anjing apa itu ya ngalangin orang jalan gitu kan kalo orang itu naik motor ya jangan di tengah-tengah kalo pelan-pelan kecuali dia pengen belok kanan biasanya belok ee belok ee belok pengen belok keseberang gitu dan juga kalo belok juga ya harus tau lah ini kalo garis ini pasti bisa belok gimana harus hati-hati nih ini mah belok di garis yang gak putus kan bikin kagok orang anjir apalagi pas belok tuh pas belokkan anjir emang wuh enak banget nih naik supra nyantai bebas dari bilangan polisi hahaha nggak putus tuh wah tuh kan gak jelas wuduh tolo lagi goblok hati-hati tuh yang kayak gitu tuh orang goblok tuh tiba-tiba belok harusnya kenapa yang belok aja gitu kenapa gak belok dulu masuk ke situ baru masuk ke situ baru dia keluar lagi ini angkot juga nih gila nih angkot berbahaya boy ini gua juga berbahaya supra nyari truck supra 1000cc nyari truck ini bannya gak galeong gak galeong gue ngeri nih kalau gue ngebut ini orang gak nyalain sen kalau belok tuh nyalain sen ini gue aja nyalain sen walaupun gak keliatan sennya nih kakinya soak anjir gue harus ganti aki nih biar ada bunyinya nih kayak kelaksonnya nih liat nih dengerin bunyi kelaksonnya tapi untuk listrikan ini motor ini normal gak ada kendala cuman akinya aja soak lampu belakang rem aja masih nyala lampu depan utama masih nyala ininya untuk panel tombol-tombol ini hidup semua ini mantiin lampu juga masih hidup ini buat high beam nembak juga masih hidup cuman ini aja doang akinya soak karena tipe motor ini akinya aki basah ya bukan aki kering sepertinya tinggal ganti airnya aja cuman ribet lah sepertinya masih ada kelaksonnya ini macet kenapa lah oh iya nih orang suka macet ya sini tuh kita kebutin aja eeeh wuuu 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 mengerikan anjir wuuu enak kan kalau ini mentok 80 ini motor kalau dulu masih sampai 120 anjir karena mesinnya juga udah tua ya untuk tenaganya masih ada ini ini pengen tuh harus bisa nyosol harus bisa nyosol tapi sementok speednya aja gak ada tuh suprax ini juga kalah kok ya kencang katuk belak belak ini macet lagi nih belokan ada tempat apa sih gue lupa itu namanya apa kayak taman air taman air gitu ya apaan tuh bunyi mobil ternyata buka pintu ini ada saatnya marangi cabang bogor tempat ini nih wisata disini nih bikin macet tuh kalau sore-sore oh iya jangan lupa kalian kalau naik motor pakai masker ya nih gue aja pakai masker sampai-sampai kalau gue naik mobil aja pakai masker sendiri padahal harusnya ya di mobil harus pakai masker juga gak apa-apa kecuali keluar mobil atau gak bawa orang lain bawa orang yang dikenal kita keputin lagi wow ini tajakan cikidang juga masih ngelek ini motor wah aduh masih keput loh kalau sendirian kalau berdua tenaganya agak loyok kita harus fokus disini soalnya disini rawan kecelakaan soalnya waktu itu gue balik dari Ciawi ngantar cewek gue jadi ada motor nih R6 dia crash anjir gak tau kenapa yang gak tau nabrak motor gak tau nabrak mobil cuman hancur teparan motornya hancur gila jadi mungkin karena jalurnya juga enak ya asfaltnya bagus jadi orang-orang tuh banyaknya ngebut kayak gue aja nih pakai Supra ngebut anjir harus hati-hati lah katanya kita udah hati-hati tapi orang-orang gak hati-hati itu yang bikin celaka kayak gini ini kan gak boleh nyalip nih nyalip motor lo kenceng banget motor gue gak bisa kenceng wuuu aku terus oh iya nih gue lupa nih ini copot nih gue kalau motor gue juga gue usah pakai kunci juga bisa makanya gue cantelin kayak gini udah doll tapi kunci masih original ya cuma doll doang ngapain ganti kunci lah itu kunci kunci after after apa sih kalau dibuat tuh kunci duplikat gitu yang pentingnya kunci asli ini kunci juga masih ada 2 kalau masalah gue lupa ada di rumah stripping nya masih stripping masih stripping original nya cuma gue bedanya ini motor ini gue lampu sen nya dari sononya lampu OM nya itu warnanya biru bukan kuning jadi jangan salahin gue ya kalau kalian komen ini motor gue ini sen nya warnanya biru cuma ini OM nya dari sononya warna biru beda gak tau gue kenapa mungkin CBU ya ini supra CBU kalau kalian pengen lihat nanti gue liatin dah tapi komen aja kalau gue ini vlog dulu aja kalau nge-review nanti review motor ini nanti lah review motor legendaris bokap-bokap yang pasti bukan motor motor kooperasi motor kooperasi motor ini revokoperasi oh ini juga nih orang suka nge-temp wadaw wadaw suka nge-temp halus gue kita belok kiri saja bunten ah bunten rek lewat ah bunten ini sini juga suka ada polisi itu kenapa itu kenapa itu kenapa itu kenapa kok blok mobil naik naik trotoar udah gila idiot mobil naik trotoar idiot waduh nyalip-nyalip enak banget nih itu kata gue dia gak tau Medan kayaknya atau bukan orang Bogor ya gila mobil si RV naik trotoar kalau kelihatan disini ya kalau gak kelihatan ya paling gue ceritain tadi gue ada cewek naik motor kopling akhir aja gak pakai kopling disini nih suka macet nih gigi gigi aduh wadaw gede banget apa tuh yang gede anjing goblok badan astagfirullah 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 kalau cewek gue liat tapi gue dimarahin anjing bahaya ini apalagi nyokap gue nonton vlog gue berbahaya itu tadi gue masukin aja tapi ntar ya jadi konten anjing demi konten emang buruk gue sama kejadian gue mah kejadian-kejadian aja ada di jalan teraya kalau gue kekau ini banyak cerita pasti wow 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 udah udahlah wadau gabut gabutan semoga ini kerekam ya soalnya gue gak ngeliat gabisa ini kompeng ke gabisa konek ke ini Anjay, supra nyalim Nah, kali-kali gue nge-vlog ya Nge-vlog touring pake supra Sebenernya gue pengen pake supra Cuman gue ngerinya kalo touring bareng temen-temen Banyakan motor gue tuh ketinggalan Anjing itu apaan tolo deh Gue manusia di bawah Gue lho, ngeri gue Ngeri manusia gak pake baju masa ya Ngeri mandi gak naikin tol-nya Ada NMAX Barbar Ada yang mau belok kiri NMAX Barbar, ada yang mau belok kiri Masih aja disalim Waduh, disalim gue Nama cewek Waduh, serem banget Serem banget boy Ayo pengen ditikung Aduh, udah ketikung sih Yaudah, paling segitu aja vlognya kali ini Nanti kita lanjut pas pulangnya aja kali ya Pake supra Ini soalnya udah mau masuk Udah pendekat rumahnya Paling segitu aja vlognya Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini Nikmatin aja videonya boy Walaupun garing Ya gue stop dulu ya Dadah H moris N Express The 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 That The 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 Terima kasih.